Intro Halo semuanya, sampai datang lagi di The Lazy Gadgets Dan setelah sekian lama gue gak ngebawain tips and trick untuk iPhone Gue akhirnya kembali dengan tips and trick iPhone part 3 Yang gue sebenernya gak tau ya, totalnya tuh mungkin udah ada 50 kan 50, 60 dan untuk tips and trick iPhone ini sendiri ini Gue pengen ngasih tau kalau mungkin baik lagi ke iOS atau versi iOS kalian sendiri Karena mungkin ada beberapa tips and trick yang bisa dilakukan di versi iOS lama Tapi beberapa itu cuma ada yang di baru Jadi baik-baik lagi ke kompabilitas dari smartphone kalian Dan kalau mau dapet full tips and tricknya nanti gue bisa cek yang 4.1 dan 4.2 Mungkin nanti sepanjang gue menjelaskan Gue akan ngasih beberapa card-card yang berhubungan dengan video-video lama Yang kalau ada fitur A ada di video mana nanti gue kasih card-nya aja Oke jadi kita akan langsung mulai aja Dari yang pertama itu adalah double tap dan triple tap Itu kayak lebih ke back tap Ya namanya itu back tap Dan gue rasa ini udah banyak yang tau Karena dari kalian yang main TikTok Pasti saat iOS 11 pertama yang rilis itu banyak yang membuat tutorial atau fitur ini Jadi caranya gampang banget Kalian tinggal masuk ke settings Dan kalian tinggal cari yang namanya accessibility di touch Terus dari sana kalian ke bawah dan ada yang namanya back tap Oke tadi sedikit gangguan dari apa sih namanya Kok kelakson sih otak gue apa sih Bell dari Bell rumah Dan oke untuk back tap sendiri nanti dari accessibility Kalian cari yang touch terus ke paling bawah itu ada back tap Dimana ada dua pilihan double tap dan triple tap Kalau yang orang bikin itu adalah double tap itu sendiri digunakan untuk screenshot Tapi buat gue pribadi sebenernya banyak Karena kita bisa melihat ada banyak banget yang bisa kalian lakukan Bisa langsung ke shortcut juga bisa scroll down scroll up juga Jadi ini bisa sangat berguna ketika contohnya tombol volume kalian udah rusak Dan kalian tuh bisa volume up dengan back tap dua kali Dan volume down dengan triple tap di bagian back tap Jadi nggak hanya untuk screenshot tapi untuk hal tersebut Nah untuk banyak yang menyatakan kalau kita ketika kita menggunakan si fitur double tap sendiri Jadi ketika kalian naruh handphone itu akan screenshot tapi selama gue pakai sih nggak pernah ada masalah Jadi tinggal di double tap walaupun ada casing itu tetap bisa screenshot Ini gue pakai casing dari kalau nggak salah itu kamandaru.id Kalau salah nanti ada textnya di bagian bawah Lanjut ke yang kedua kita ngomongin ke pindahin aplikasi Jadi kalau kalian tahu sebenarnya salah satu cara paling gampang untuk mendapatkan aplikasi adalah Menggabungkan semuanya sekaligus Jadi kalau kalian belum tahu ini satu fitur akan membantu banget terutama untuk kalian yang sabar banget pindahin satu-satu Nanti kalian bisa cek di card yang sebelumnya Kalian itu tinggal tahan dan abis itu kalian tinggal klik aplikasi lain Nanti dia akan mengikuti dan biasanya kalau orang pindahin itu dia akan menunggu ke bagian ujung layar Terus kayak getar-getar baru kalian balikin lagi Cuma sebenarnya ada cara yang lebih gampang Eh kenapa jadi semua kebung kesana? Oke ada cara yang lebih gampang dimana ketika kalian tahan semua aplikasi tersebut Kalian bisa menggunakan satu jari lagi untuk memindahkan halaman ke halaman selanjutnya Dengan begitu ketika kalian mau mengakses ke halaman paling belakang Itu akan jauh lebih gampang Next kita ngomongin lagi itu adalah kill application Kalau kalian orang yang sering membuang aplikasi Sebenarnya kalian pasti pakai satu jari untuk nge-kill aplikasi dan segala macamnya Sebenarnya ada cara yang lebih cepat Karena sebenarnya kill application itu sendiri bisa dilakukan dengan dua, tiga, bahkan empat jari Itu kalau empat oke-oke sih Tapi kalau tiga masih make sense Kalian tinggal tiga kalian tarik aja semuanya ke atas Dan itu semuanya akan langsung hilang Tiga kalian tarik semua ke atas itu semuanya akan hilang Jadi jangan menghabiskan waktu kalian menggunakan satu Tapi kalau kalian waktu begini ini sebenarnya sama cepatnya Selanjutnya kita ngomongin juga di notes Salah satu yang paling Wow disitu ada nama-nama yang tidak boleh ditampilkan Notes sendiri menjadi salah satu alternatif terbaik sebenarnya Kalau kita ngomongin nulis script Apalagi mungkin buat kalian yang mau beli groceries Atau melakukan nama to-do list Di sini kalian tinggal masuk ke notes Nanti di bagian bawah di samping aa Yang berbesar-besar kecil itu ada yang tambah tanda kayak centang Itu kalian klik Nah nanti disana kalian bisa tulis contohnya Beli mainan lagi Nah kalian bisa enter ke bawah Kalian bisa beli nendo roid abcd Nanti ini untuk dot-dotnya ini Untuk kalian bisa membuat poin dalam poin Kalian tinggal swipe aja Tinggal kalian tarik dia akan langsung masuk Semacam ada tabnya itu ke dalam Dan kalau mau lebih masuk lagi tinggal ditarik lagi Kalau mau dibalikin tinggal di swipe balik Jadi ini akan sangat Memorganize apa yang akan kalian tulis nantinya di notes Oke kelima itu adalah timer stop playing Sebenarnya ini salah satu yang udah pernah gue bahas Di bagian clock dimana kalau kalian ke timer Ketika timernya selesai itu ada yang pilihannya adalah stop playing Ini tuh bisa digunakan untuk Apa ya namanya ya Bisa digunakan untuk Ketika kalian mau denger lagu Untuk jadi sleep timer Dan ini tuh sebenarnya dari Spotify sendiri Juga udah punya fitur yang sama Karena dia juga punya sleep timer Cuman stop playing ini bisa digunakan untuk hal lain Pertama Ketika kalian ingin melimitasi diri kalian sendiri Di malam hari dan kayak Gue pengen main handphone kayak 10 menit Abis itu gue gak mau main lagi Stop playing ini tuh gak sekedar mematikan lagu Tapi akan langsung nge-lock smartphone kalian Jadi itu akan memberikan kalian reminder Kalau udah 10 menit dan ini saatnya tidur Kecuali kalau kalian tuh masih bandel dan tetep nge-unlock Karena itu akan ke-lock dan Sama aja bohong kalian punya reminder itu Sama halnya ketika kalian mungkin temen kalian Atau mungkin anak kalian Atau mungkin adik kalian pengen minjem handphone kalian dan main Dengan timer stop playing ini Maka smartphone kalian tuh akan masuk ke lock Dan itu akan membuat mereka itu gak bisa Apa namanya ya Buat main lagi Kayak abis udah waktunya Kayak main di mandi bola Mandi bola bener sih? Tau mandi bola gak? Tau ya? Kira cuma gue yang tau ini mandi bola Oke selanjutnya itu ada Animoji Kita masuk ke iMessage Salah satu aplikasi yang gue rasa gak semua orang pake sih Cuman gue akan coba nge-spam temen gue disini Untuk iMessage ini kalian tuh kan kalian tau Kalau iMessage tuh bisa dibuat fun dengan GIF Terus bisa dibikin chatnya itu nge-numpuk Chatnya ada spotlight Kita coba tes Kita tahan Nah itu udah kayak yang bikin chatnya itu ada spotlight Ada yang full in screen dan segala macem ya Tapi ada satu cara lagi ketika mereka chat sesuatu dan kita ingin melakukan reaction Itu adalah contoh gue chat Kalau gel Ntar malam jam 8 ya Ini gue lagi rekam buat masuk YouTube Nah contoh gue udah chat Terus dari sana kalian tinggal klik Animoji Nanti dari Animoji sendiri kalian bisa pilih Animoji yang pengen kalian pake Dan nanti kan muka kalian tuh muncul loh Contoh kita kasih reaction terkejut Jadi kayak Nah nanti tinggal kalian tahan dan kalian tarik ke chatnya Jadi terus kadang-kadang tuh memberikan reaction dari chat tersebut Tapi dengan ekspresi kalian Ini akan membantu buat kalo kalian pake muka-muka kalian yang beneran gitu kan Kayak Gue gak tau ya apakah bisa double Cuma kita coba aja Kita tahan Oke bisa double Jadi kurang lebih Salah satu cara untuk membuat chat kalian tuh lebih fun lagi Next kita ngomongin lagi custom text alert Dan yang satu ini menarik menurut gue pribadi Karena custom text alert ini Memberi tau kalian prioritas ketika ada yang ngechat kalian Kita balik lagi ke iMessage Dan kita balik lagi ke JBL biar gampang Dan dari sana disitu kalian bisa masuk ke info Nanti gue akan hide aja untuk nomornya Terus kalian masuk ke edit Dan ke bagian bawah itu ada yang namanya ringtone Dan ada ringtone tersebut Jangan ringtone deh Text tone Text tone tersebut sebenernya kalian bisa ganti sekedar Kayak ganti suaranya Untuk tau kalo ini tuh adalah chat priority dan segala macem ya Tapi ada satu yang menarik itu adalah Kalian tuh bisa membuat vibration nya yang khusus Jadi dari vibration nya itu kalian bisa bikin vibration kayak Let's say kita bikin 5 quick vibration Jadi 1,2,3,4,5 Dan itu tinggal di save Nah nanti itu akan 5 quick 5 quick Tinggal di save dan itu nanti akan di set untuk vibration nya Jadi ketika kalian mendapatkan text message Walaupun note nya sama, tone nya sama Itu akan memberikan vibration yang berbeda Yang udah bakal ngasih tau kalian kalo ini tuh dari priority Jadi kalian bisa set buat bokap, nyokap, mantan, pacar, selingkuhan, simpanan dan segala macem ya Kalian tau oh ini chat dari siapa Gue harus bales mungkin atau nggak Oke yang ke delapan tuh ada deliver quietly Cuman gue nggak bisa Ntar gue coba cek ya Apakah bisa dari sini Oh iya bisa Harusnya itu dari lock screen sebenernya Cuman ini tuh gue akan coba bikin dari notification center nya Karena ketika gue lock Maka smartphone gue akan berhenti ngerekam Jadi deliver quietly ini bisa kalian gunakan Kalau kalian itu masuk notification center Terus kalian bisa pilih manage Dan disitu ada deliver quietly Maksudnya deliver quietly disini adalah Semuanya itu akan hilang Jadi dari suara, badge, preview di lock screen Sampai apa ya Pokoknya semuanya hilang Kecuali dia itu tetep ada di notification center Ini itu akan sangat ngebantu sebenernya buat kalian yang Punya aplikasi-aplikasi yang kalian perlu notifikasinya Kalian perlu tau ada update nya Cuman kalian tuh nggak perlu preview Ataupun ada nose Jadi nggak harus on time di cek Contohnya Tinder Notifikasi bisa nyala Tapi kalian tidak perlu preview Nah ini bisa digunakan untuk si Deliver quietly Sama halnya dengan selanjutnya itu Di setting preview nya juga Kalian tuh selain deliver quietly Itu di bagian bawahnya itu ada setting Nah dari situ Untuk notification nya itu Kalian bisa ganti Untuk yang bagian preview nya Show preview nya Itu bisa dibikin never Jadi ketika chat masuk Itu nggak ada preview Mau ke unlock nya Mau ke nggak Jadi tergantung Karena kalau mau always Itu bakal selalu ada preview nya Tanpa unlock Jadi kalian nggak usah face ID Dan segala macemnya Dan orang yang minjem smartphone kalian Itu bisa ngeliat Message-mesege kalian Oke Kesepuluh adalah Untuk kalian yang suka denger musik Ini ada di Setau gue ada di Spotify dan Apple Music Jadi ketika kalian buka Spotify Sekarang dia itu udah bisa ngelakuin yang namanya Lyric Search Jadi Lyric Search ini digunakan ketika Kalian tahu satu lagu Tapi kalian cuma ingat lirik nya Nanti kalian tinggal tulis di lirik ya Contoh kayak Lagu apa ya? Lagu Itu That's It's That's Is What The Badest Do Bukan Badest 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 Gue tuh sebenernya udah coba Yang kemarin tuh lagunya Nicky Gue udah bikin post IG dan juga newsnya Dan sebenernya ada satu yang lebih menarik lagi Itu adalah dari Google sendiri Cuma ini gue udah bahas di news Nanti cardnya gue taruh di atas Di situ kalian cuma perlu nanya Google Itu lagu ini apaan Dan kalian tinggal humming Atau Ya cuman memberikan nada-nadanya Kalian ingatnya nadanya apa Kasih 15 detik Nanti bakal keluar lagu yang sama Jadi itu menarik banget Cuma Gue rasa di iPhone belum disini Karena gue coba download application Google Gue tes untuk nanya What is this song Dia gak ada opsi untuk ngelakuin fitur itu Oke Yang ke sebelah itu adalah Flashlight Ini Tips sedikit aja buat kalian yang Suka kehilangan smartphone di malam hari Atau mungkin kalian tangan lagi kotor Dan gak bisa ngakses flashlight Kalian tinggal minta Siri kayak Hey Siri Turn on flashlight Nah dengan begitu flashlight kalian akan nyala Ini internetnya lemot sedikit Jadi dia gak langsung nyala It just be a moment Oke I've turned torch on Jadi kalian tinggal ketika let's say Kalau smartphone kalian tuh hilang yang kegelapan yang malam hari gitu kan Mungkin kalian kebangun tengah malam dan perlu smartphone Kalian tinggal minta Siri aja Kalau kalian tuh gak ada akses Karena lampu mungkin jauh dan segala macem Kecuali Kecuali kalau Smartphone kalian tuh layarnya menghadap atas Jadi ini kan ngadap bawah ya Jadi Kagak ada keliatan lampu sama sekali Tapi setidaknya ini akan come in handy Jadi in case suatu hari nanti kalian perlu Next adalah photo search Ini salah satu yang terakhir Kok salah satu yang terakhir Ini yang terakhir maksud gue Ini kalian tinggal masuk ke foto Dan dari sana kalian bisa masuk ke search di kanan bawah Dan disitu kalian tuh bisa nyari tuh khusus gitu Kayak kalian mau cari location nya itu di Serpong Kalian tinggal teks Serpong Dan mungkin contohnya gue pengen yang sky Jadi gue bisa tulis sky Dan di sana keliatan Foto-foto yang konsis ada gambar sky nya ini Salah satu fotonya itu kemarin Waktu gue foto Reno 4 Salah satu lagi kemarin gue foto mainannya Wodl D Dan sky nya mungkin gue bisa ganti Kayak sky nya itu jadi toys Dan foto-foto mainannya itu semuanya akan keluar Jadi sebenernya itu aja 12 tips untuk iPhone Tips & Trick Part 3 Kalau kalian ada tips-tips yang belum pernah gue bahas Dari Part 1, 2, dan 3 Bisa langsung tulis komentar di bawah Nanti gue akan coba bahas juga Biar temen-temen yang lain tau Dan kalau kalian punya tips & trick Android Itu juga bisa tulis di bawah Karena gue rasa untuk Android sendiri kan Banyaknya ada yang tergantung smartphone sendiri Ada yang smartphone bisa Ada yang gak bisa Jadi harus bener-bener pure stock Android Kalau mau bahas tips & trick nya Jadi itu aja yang bisa gue bahas Untuk part ketiga ini Seperti biasa jawabnya like, comment, share Follow Instagram kita di AddTheLazyGadgets Dan gue di JordiLunar.o nya 2 Dan jangan lupa subscribe Thanks so much guys for watching And I'll see you next time Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax